Ketua Umum PSSI Untuk masa depan PSSI yang jauh lebih baik lagi Dalam cuitannya, Eric Tawhir mengatakan Sepak bola Indonesia akan berprestasi Jika ada sosok yang bernyali besar Untuk bisa membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor Hampir senada dengan Eric, Lanyala dalam cuitannya Juga mengaku bertekad memberantas mafia bola Untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia Bang Effendi, apakah benar mafia bola itu Benar-benar bisa diberantas di tangan Pak Eric Jika Pak Eric nanti terpilih sebagai ketemu PSSI? Ya, kalau melihat sepak terjang Pak Eric Pak Eric bilang, di BUMN aja saya masuk sarang mafia itu Kementerian BUMN Itu aja kisah bisa berantas pelan-pelan Apalagi cuma PSSI Beliau bicara begitu Tapi tentu pembuktiannya adalah dari aksi Tapi, dalam kesempatan pertama ketika wawancara Beliau langsung mengumbar bahwa Menjadi ketua PSSI itu butuh nyali Artinya, beliau sudah siap Dan cukup bernyali untuk memberantas mafia yang ada di PSSI Saya tanya Mafia-mafia ini kan gak mungkin diberantas secara tiba-tiba dan langsung Pak Caketum Ya, tentu mafia ini tidak mesti langsung dibabat juga Kalau yang namanya mafia tomat kan sama aja Kita bisa mengembalikan orang itu ke jalan yang benar Jadi, menurut versinya Pak Eric Beliau cukup merasa tertantang juga Untuk menghilangkan stigma negatif yang ada di PSSI Dan kita voter juga jadi penasaran gitu loh Apa benar beliau bisa memberantas Tentu untuk membuktikannya itu adalah Kita berikan mandat itu kepada beliau untuk memimpin PSSI ini Supaya kita akan melihat bukti nyatanya Dari statement beliau ketika beliau tiba di kantor PSSI Memimpin PSSI harus menyali dan siap memberantas Yang kotor-kotor maupun mafia di PSSI Saya pikir ini pembuktiannya satu Beliau jadi ketua umum Pak Gede, tadi juga Bapak mengatakan Yang ditawarkan Pak Lanyala Mataliti adalah bersih-bersih dari oknum-oknum Yang selama ini menjadi benalu di PSSI Bukan tidak mungkin oknum-oknum tersebut merupakan teman dekat Ataupun teman dari Pak Lanyala sendiri Apakah Pak Lanyala punya rasa tega yang cukup Untuk membersihkan PSSI dari teman-temannya sendiri Yang selama ini dianggap sebagai benalu Pak Gede Mungkin sekarang bungkus nanti dengerin kata-kata saya Sama voter dengerin kata-kata saya Selalu di dalam perkataan Pak Erick Selalu nyali, 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 nyali Apakah sekarang Pak Erick berani Melakukan fair play Permainan dengan Pak Lanyala Tanpa melibatkan Teman-teman yang Yang saya anggap Yang dikatakan mereka sebagai Orang-orang yang biasa, mereka yasa Kalau Pak Lanyala sudah buktikan Bahwa Pak Lanyala Seperti dua ketua umum yang lama Saya selalu katakan Pak, Bapak dikelilingi oleh tim sukses Bapak yang tidak bagus Kalau itu yang Anda lakukan Saya tidak akan bergabung Gede Saya hanya pengen masuk Setelah saya di dalam Akan saya singkirkan mereka Satu orang gagal Yang kedua Mereka panggil face to face saya Gede Ini hanya waktu saja yang membuktikan Setelah aku terpilih saya singkirkan Apa yang terjadi? Semua orang yang menjanjikan kepada saya Itu tersingkirkan Kalau sekarang salah satu kontesan mempergunakan Tim suksesnya orang-orang yang menjanjikan itu Ya repot Pak Lanyala juga sama Kalau beliau mempergunakan orang-orang itu tersebut Saya juga tidak akan mendukung beliau Tapi kenyataannya tidak ada Jadi sekarang voter harus pinter Janji di dalam sebuah kampanye itu biasa Tapi tadi Harapan dan kematangan Itu yang perlu dipikir oleh para voter Waktu 19 hari Waktu 19 hari 20 hari Ini sangat dinamis Panyalah Pinter Pinter nih Pak Gede ini Panyalah tidak akan mempergunakan Orang-orang yang memang mencidrai Cepak bola Indonesia Sudah kita lupakan Baik Bungkus Anda yakin dengan janji-janji Para kandidat ketemu PSSI tersebut Bisa memberantas Benalu Bisa memberantas Mafia bola selama ini Apakah Anda yakin Bungkus? Iya saya sebetulnya dalam beberapa hal Sependapat ini dengan Pak Gede Bukan berarti saya mendukung Pak Gede nih Saya sependapat bahwa Mafia di sepak bola Indonesia itu Sulit sekali diberantas Karena dia dirasakan ada Tapi tidak terlihat gitu loh Dan itu yang membuat siapapun Ketua umumnya Itu sulit sekali memberantas Kalau orang-orang di internal PSSI Mungkin sudah tahu ya Karena termasuk Pak Gede sudah ada di PSSI Sudah tahu gitu ya Tapi sebetulnya Tidak akan mudah bagi Pak Erick Saya yakin Begitu dengan Pak Nyala Tidak akan mudah Kalau kita bicara tentang memberantas Atau potong generasi Tidak akan mudah Karena siapapun yang nanti terpilih Jadi PSSI 1 Itu pasti akan naik ke pucuk pimpinan Berkat jasa orang-orang yang Dalam tanda petik Dianggap sebagai bagian dari mafia itu Tidak akan mungkin Naik ke posisi PSSI 1 Tanpa peran mereka Jadi keinginan untuk memperbaiki PSSI Membenahi PSSI adalah ide mulia Cita-cita mulia yang diusung oleh semua calon ketua umum Yang pernah saya dengar kampanyenya Tapi dalam prakteknya semua akan mengalami kesulitan Jadi menurut saya Voters nanti tidak akan menentukan berdasarkan janji-janji itu Sekali lagi akan menentukan pilihan berdasarkan kemampuan calon Untuk membangun komunikasi Membangun kedekatan Dan pada akhirnya meyakinkan Itu kuncinya Baik Bung Effendi ada Emang ditanggapi dari pernyataan dari Pak Gede maupun dari Bungkus tadi? Saat ini belum lah Karena gini-gini Bagi saya Pertarungan pemilihan ketua umum ini Bukan Kalau ketua umum di PSSI ini hanya ikon saja Di atas saja Tapi kabinetnya memang yang nanti Pertarungan di kabinetnya Saya juga belum lihat kabinet dari Pak Lanyala Siapa aja wakil ketua umumnya Siapa aja Apa Exko-nya Jangan-jangan nanti juga Exko-nya juga Orang-orang masa lalu yang Yang sama gitu kan Jadi Saya jelaskan Tidak ada yang bersih Di sepak bola Indonesia Dan tidak ada juga yang Ternoda dalam sepak bola Indonesia Jadi saya pikir Semua Tidak ada yang bisa ngeklaim Disitu orangnya Mafia semua Disini tidak ada mafia Saya pastikan itu tidak Tidak mungkin terjadi gitu loh Maksudnya Wah gengnya mafia disana semua Geng disini bersih-bersih semua Itu tidak mungkin terjadi Bang Effendi Karena maksudnya ada di dua-duanya gitu ya Bang Effendi Anda kan pernah menjadi Manager Semen Padang Dan juga sekarang juga aktif di Car United Dari amatan Anda sendiri Yang Anda rasakan Sebagai pelaku Di industri sepak bola ini Seberapa kuat sih Sebenarnya mafia Di sepak bola Indonesia ini Saya pikir Seperti kata Bungkus Lany tadi Dia tidak terlihat Tapi dia tercium Dan kita merasakan Itu ada Walaupun kita tahu Ya Kembali lagi Sepak bola nasional Indonesia Ini sudah terikat Dalam tanda kutip Yang dengan namanya Family football itu Jadi kadang-kadang Kita dalam satu keluarga besar Itu kadang-kadang Harus menutup Aib anak kita sendiri Ayah kita sendiri Jadi Jadi Ya contoh saja Kejadian beberapa hari lalu Pemberhentian Liga 2 Itu berdasarkan permintaan klub Dan disitu Tanda tangan saya itu Jelas-jelas dipalsukan Jelas-jelas dipalsukan Yang seharusnya Saya bisa laporkan Tapi kembali Kekuatan family football itu Saya ditemuin Yang bersangkutan minta maaf Implikasinya juga besar ke saya Saya harus memaafkan Dan inilah family football Ada kearifan lokal Di sana Yang harus kita hargai Yang sudah terbangun Sejak lama Sebelum saya di Indonesia Di sepak bola mungkin Sudah terbangun Dari sekian puluhan tahun Di sepak bola nasional Ada apa ya Rasa kebersamaan Jadi sudah setahu Silahkan 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 Pak Gede Bang Arya Kalau Erik Thohir itu Orang yang cerdas Dan pinter Seharusnya orang yang Bicara di depan saya Ini yang dipilih Menjadi SKU Atau Wakil Ketua Saya tahu Kedibilitasnya dia Saya sangat tahu Orang muda yang pantas Untuk dikedepankan Tapi kalau saya Melihat Karena apa Saya hampir 20 tahun Saya di Di bola Jadi saya sangat mengerti Saya selalu Garis bawah Apa yang dikatakan oleh Pak Erik Thohir Bahwa nyali Itu diperlukan Kalau menurut saya Bukan diperlukan Wajib Harus ada di Diada di masing-masing ketua Tinggal sekarang Apakah berani Erik Thohir Mempergunakan Nyalinya Mengedepankan Nyalinya Untuk Fight dengan Lanyala Di ring yang sama Tanpa mempergunakan Masa lalu Masa lalu Rekan-rekan saya ini Jadi Saya pikir Itu akan sangat Mengemigrakan kita Siapapun pemenangnya Pak Erik Pak Nyala Ini orang yang terbaik Siapapun Tapi fair Tapi makanya Saya takut apa Fair play ini Tidak disediakan Oleh federasi Seperti kemarin Bagaimana kita Mau datang Bersama-sama banyak Mereka tahu bahwa Pak Nyala diterima Di Selasar Bayangin Seorang ketua DPD Lalu ada beberapa orang Juga pengen tahu Apakah betul Pak Erik Akan disediakan Ruang mewah Jadi orang-orang itu Pengen tahu Ternyata Oh betul Kalau Pak Erik Di ruang mewah Kalau Pak Nyala cukup Di Selasar Dekatnya kamar mandi Ini sangat Memalukan Seorang ketua DPD Diterima Anak kecil Mohon maaf ini Saya ini Sebagai orang Yang mendaftarkan Merasa Orang seperti Lanyala Mata Liti Ketua DPD Diterima Di Selasar Oleh dua orang Lalu yang satu Kandidat Diterima di ruang Yang mewah Diterima Jadi orang-orang Kemarin yang datang Itu juga kaget Loh ternyata Betul Perlakuannya Sangat berbeda Pak Aryo Terima kasih Mohon maaf Saudara Fendi Saudaraku Waktu anda Tiga menit Saya minta Pak Gede Saya mau kembali Saya mau kembali Dulu ke Pak Gede lagi Ketika Pak Nyala Menjadi ketomu PSSI Di tahun 2015 Menpora ketika itu Imam Narohi Membekukan PSSI Nah apakah ini Menjadi konsideran juga Bagi para voters Ketika nanti Untuk menentukan pilihannya Ke Erick Thohir Atau ke Pak Lanyala Matali Tipe Pak Gede Jadi gini Kalau kita ngomong sekarang Sebut nama aja langsung ya Biar kita lebih Enak bicara Bukan berarti merendahkan Erick Thohir Ini Strugglenya masih perlu Dipertimbangkan Karena apa Dia anak manis Orangnya pemerintahan Mendapat kenikmatan Dari pemerintahan Tapi kalau Lanyala Dulu udah Udah pernah Merasakan bagaimana Kerasnya pertentangan Kerasnya orang yang Tidak suka dengan dia Jadi Udah pernah mengalami itu Jadi Di depan Itu bukan Bukan hanya Lantai yang Yang mulus Seperti marmer Tapi kerikil Nah orang seperti Lanyala Itu sudah punya pengalaman Yang jelas Bagaimana Mencikapi FIFA Bagaimana Mencikapi Bagaimana mencikapi Bagaimana mencikapi Mencikapi Bagaimana mencikapi Pemerintah Akan lebih bijaksana Karena apa Dengan pengalaman itu Lanyala Mataliti Pasti akan melihat Sisi baiknya Buat kepentingan dia Pribadi Buat federasi Kalau Eric Optimal Tapi Tadi sudah Tadi sudah mendaftar Bang Arya Sinulingga Juga Nanti ada Mbak Monika Di Sideria Jadi Itu Barisan-barisan Fresh Yang nanti akan Menghiasi Juga ada Mbak Ratu Tisha Jadi Kita pengen Buat Apa Jadi Ratu Tisha Satu paket juga Dengan Pak Eric Bang Effendi Kalau Pak Eric Itu tidak paket-paket Paket-paketan Tapi dia mengusung Teman-teman Bahkan dia mengajak Rafi Mengajak Siapapun Untuk masuk Dalam barisan Exco Tinggal siapa yang Mau saja Untuk menyisikan Jadi Exco Ini kan tidak hanya Gagag-gagahan Tapi bagaimana Siap menyisikan Waktunya Untuk berpikir Bagi kemajuan Sepat bola Jadi Beberapa nama Yang disodorkan Ya ikut mendaftar Dan ikut Akan bertarung Karena sesungguhnya Pak Eric Juga bukan tipikal Yang Ini paket saya Yang harus dipilih Oleh semua voter Yang milih saya Tidak Jadi ini Di barisan Pak Eric Juga akan jadi Persaingan sengit Di antara sesama Exco-nya Misalnya Orang Orang dekat beliau Seperti Pak Hasani pun Belum tentu Akan terpilih Kalau tidak didukung oleh Voter Semua dikembalikan lagi Kepada voter Saya pikir Ini menarik Di kontestasi Kali ini Ada ketua umum Yang membiarkan Persaingan Bebas Netral Di Kalangan Exco-nya Karena beliau ingin Lihat hasilnya Nanti siapa Exco yang terpilih Baru sama-sama Antara mikirin Program apa Dan apa yang harus Dilakukan Jadi Bukan Exco yang dibentuk Dengan bentuk paketan Yang harus dipilih Oleh semua voters Yang memilih dia Jadi ini Suatu hal yang baru Bungkus Exco jumlahnya 12 orang Menurut Anda sendiri Anggota Ataupun Sosok ideal Yang akan mengisi Pos Anggota Exco itu Harus seperti apa Apakah Hanya mengandalkan Popularitas Tetapi belum pernah Terjun ke sepak bola Atau memang Orang-orang yang sudah Berpengalaman Yang pertama Saya menghargai Hak voters Untuk memilih Jadi kita Tidak bisa mengendalikan Pola pikiran mereka Memilih siapa Yang pertama Yang kedua Berdasarkan pengalaman Memang jarang Ada yang namanya Paket itu sukses Jadi selalu Paketnya itu Ketua umum Biasanya sih bersama Wakil Ketua umum Exco-nya itu Selalu cair Itu terjadi Pada pemilihan Yang terakhir Pada saat Pak Iwan Terpilih pun Seperti itu Jadi memang Pak Erik Saya pikir cukup Tepat membiarkan Pemilihan Exco Itu mengalir Karena pada dasarnya Sulit untuk memastikan Paket itu Bisa dipilih Kalau kata orang-orang Yang bermain Di arena kongres Kalau mau dipaketin Malah jadi lebih mahal Itu nanti jatuhnya Dan itu yang membuat Itu yang membuat Kongres Biasanya Memberi ruang Kepada Voters Untuk memilih Exco itu Biasanya cair Yang gak ada Yang bisa memastikan Ini akan dipilih Ini akan dipilih Udah lah Kita ngomong enak Anda kan sudah lama Melihat Sepak tejang PCSI Dibutuhkan modal berapa Untuk bisa menjadi Seorang calon Ketua umum PCSI Yang terpilih Bungkus Waduh Kalau bicara modal Itu saya pikir Sangat ini Sangat tergantung Kepada bagaimana Pendekatannya Bagaimana Meyakinkan Voters Dan itu Saya pikir Biasanya menjadi Rahasia Antara Kandidat Dengan Voters Tapi yang jelas Nanti ketika Sudah terpilih Memang harus Sangat siap Untuk Berinvestasi Karena PSS itu Dari waktu ke waktu Selalu berhadapan Dengan persoalan Finansial Tadi Pak Gede sudah bilang Bahkan Anggaran terbesar Yang sudah disupport Oleh Kemenpora pun Masih membuat PSSI tidak mampu Menggulirkan Liga 2 Dan Liga 3 Jadi memang Akan sangat Dibutuhkan Kesiapan secara Finansial Cuma memang Dua-duanya siap Kalau menurut saya Tidak hanya Pak Eric Pak Gede juga Saya pikir Bisa memastikan Bahwa Pak Nyala pun Siap Pak Gede ya Karena Pak Nyala Saya pikir kita sudah tahu Kualitas Kemampuannya Finansialnya juga Sangat kuat Bagi saya Bukan itu Faktor penentunya Pada akhirnya nanti Tapi bagaimana Pendekatan personal Dari Pak Lanyala Dan Pak Eric Bersama timnya Kepada voters Itulah nanti kunci Yang menentukan Siapa yang akan terpilih Tetapi faktor utama Dari voters sendiri Ketika memilih Atau melihat Sosok calon ketemu PSSI yang Benar-benar layak Untuk mereka Lebih didasarkan Kemampuankah Atau ada faktor-faktor Di luar itu Bungkus Kalau Ya kalau kemampuan Pasti menjadi pertimbangan Tapi menurut saya Berdasarkan pengalaman Itu balik lagi Ke soal pendekatan Pendekatan itu Bisa banyak loh Pendekatan nanti Kalau terpilih Saya akan begini Akan begini Nanti kalau saya terpilih Anda akan mendapatkan apa Itu kan pendekatan juga Itu akhirnya Membuat menjadi tersandra Ketua umum itu Pada akhirnya Karena harus memiliki janji-janji Tersandra dengan janji Kan siapapun yang terpilih Memimpin organisasi Kan punya janji-janji Dan janji itu Merupakan Dalam Anda petik Komitmen Ya orang bilangnya Sebagai sandra Tapi sebetulnya itu komitmen Dari keterpilihan dia Komitmen harus dipenuhi Baik Terima kasih Bungkus Pak Gede terima kasih Bang Effendi juga terima kasih Kita akan melihat Siapa yang akan Dipilih 87 voters Pada tanggal 16 Februari Mendatang Untuk menjadi Ketua umum PSSI yang baru Terima kasih